Intro Oh iya, tapi harus anak-anak gini Case-nya lu mana? Oh Kalau gak anak-anak ganti kan, kesian Wah gila sih Drama juga Yoi Itu deh Nah, seru-seru Mari kita ngobrol-ngobrol Daripada gosipin orang Rusia yang ada di Bali Yang motornya kebalik ya gak sih? Sudah bersama dengan Raditya Dika Hari ini di Sofina Vitox Setelah setahun Mencoba untuk mengundang Karena jadwal dan pandemi Dan yang lain-lain Akhirnya muncul juga disini Dan kita seneng banget Lo mau dateng Siap, terima kasih Udah diundang kesini Kopinya enak banget Tapi udah dua gelas nih Serius? Iya, udah dua Raditya Dika aja udah kesini Jadi kamu harus kesini Biarpun orang-orang berduang Oh, cenggu macet, cenggu macet Cenggu macet Padahal kan hidup itu kan Kadang di atas Kadang di canggu katanya Oh gitu? Jadi seru-seru Oh ada itu ya? Hmm, ada peribahasa itu Iya Kadang di atas Kadang di canggu Kadang bule nyusruk ya Ke sawah Bener Dika angkasa putra Murwani Nasution Iya, betul Menurut Wikipedia Menurut Wikipedia, betul Tapi benar itu? Benar, benar Itu nama Radityanya dari mana? Hmm, pada Pada suatu hari Di waktu SD Pengen Baca buku Sansekerta apa gitu Di perpustakaan Oke, anak SD mau baca buku Sansekerta Iya, kayak istilah-istilah Sansekerta apa gitu Emang dulu Hobinya diperpus soalnya gak? Hobinya diperpus Emang lo suka baca? Suka banget Suka banget Terus nemu bahwa Ada kata Aditya atau apa gitu Yang artinya matahari Kalau gak salah Nah, terus Mikir gimana Kalau gue ganti nama nih Jadi Raditya gitu Jadi pulang ke rumah Bilang ke mama Nah, aku mau ganti nama Jadi Raditya Dika gitu Terus kata nyokap Oh, oke Udah selesai Serius kau, ah? Serius Terus dari situ jadi Raditya Dika Terus lu ngomong ke semua orang Raditya, Raditya gitu Abis itu kan selalu ada kayak Kalau daftar sekolah Apa segala macem Kan disuruh nulis nama kan Yaudah akhirnya nulisnya Raditya Tapi kan akta lahir lu bukan itu bro Nah, aku gak tau top yang terjadi itu Gak, akta lahir itu gak? Bukan Ada, ada Gak, tiba-tiba di dunia di download sih Tapi ada akta lahir ada Gak, akta lahir lu ada Raditya nya? Gak, gak ada Oh, jadi sampai sekarang gak ada Itu Raditya Dika tuh udah dari dulu Lu pikirin gue pengen punya nama Raditya Ketika SD itu SD itu Kas 6 tadi berapa? Kelas 4, kelas 5 Baca, baca buku di purpose Iya, sampai aku daftarin di Haki Raditya Dika Karena bukan nama asli kan? Oh, iya, iya, iya Karena bukan nama asli yaudah daftar di Brand ya? Iya Brand, jadi dari kecil lu udah ngerti brand? Enggak, enggak, bukan Pas kecil enggak, enggak di daftarin Baru, baru Enggak, dari kecil lu ngeliat itu sebagai You brand yourself Sekarang nih setelah lu liat Sebagai Raditya Dika yang udah lebih Oh, iya, iya Pas SD ngerasa bahwa Kayaknya Raditya itu Keren aja gitu Kayak ada matahari kan Artinya matahari apa? Iya, iya Raditya gitu Akhirnya yaudah bilang ke nyokap Mau ganti nama? Iya, iya, boleh Tapi anaknya nyokap lu Gue dulu pengen ganti nama jadi George Nyokap gue gak kasih Enggak George juga dong Kenapa jadi Kan lima sekawan Georgina Oh gitu Iya, gue kan tomboy banget Tapi gue bilang Mama, I wanna change my name jadi George Enggak Iya, iyalah Kalau George, mah Kalau yang lain mungkin masih dipikirin kali Tapi kalau George kayaknya agak jauh sih Pengen banget dibanggil George Lima sekawan tuh yang mana ya? Yang Alfred Hitchcock? Bukan Enid Blyton Oh, Enid Blyton Tau-tau Yang anjingnya namanya Timmy Lama saya gue namanya Timmy Iya, betul 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 Ini jadi inget ceritanya Pongky ya Pongky itu kan namanya Stefanus Ponky Ponky itu Pontianak Kalimantan Not even with a G Oh gitu Iya Nah, dia sempet waktu SMA Dia pindah sekolah Dia minta Pengen dipanggil Steve Terus dia dateng kenalan Tapi gak berhasil Ini yang berhasil loh Bapi Dia minta tanya dia Kenapa orang gak berhasil Manggil kamu Steve Stefan Oh, dia minta dipanggil Stefan Stefan Oh iya Stefan, Stefan Akhirnya baru Baru pake nama asli aja Tapi nobody call Tim Stefan sampai hari ini Jadi gak berhasil Gerti gak loh Promosinya tuh gak Betul, betul, betul Kurang, kurang, kurang bagus promosinya Presenting promonya Iya Cuma kalo, kalo aku ya Aku jadi inget Mas Pongky ini dulu menemani aku di saat-saat Sedihku dulu Masa sih? Iya Karena waktu SMP aku pernah Petahati? Iya Waktu sekolah dulu Ada lagu setianya Oh gitu Aku masih disini Aduh itu Kena ya? Di samping kasur Kena, lo gitu Pake tape tau gak? Ya tau gak sih yang tape yang Yang dibuka itu Itu kan? Itu kan dulu denger radio kan disitu Jadi di samping kasur sambil tiduran Matanya gini Terus kan suka diputer di radio kan Lagu setia itu kan Sambil ngeliatin speaker radio tuh kayak Iya aku masih setia Setia gitu ya Jaman sekolah Itu lagu itu Lo ditolak atau lo diputusin? Bahkan dia gak tau ada aku Si cewek itu bahkan gak tau Nah lo terus kenapa? Setia buat kamu gitu Walaupun lo gak tau ada gue 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 akan selalu nungguin lo gitu? Karena itu lagu pertama kali Di radio tuh Langsung kan pake piano kan Awalnya gitu Nih lagu apa nih? Terus begitu denger liriknya Aduh gak bisa Geras gitu Iya aduh Itu tuh masa-masa kelam di sekolah Tuh dulu tuh lagu Nemenin tuh Nanti buat hiburannya Dia akan nyanyiin Setelah kita tutup Supaya gak harus lapor agregator Nanti kita mati Siap siap Buat lo Siap siap Boleh mas mongki nyanyi Siapin bantal aja Aku tiduran nanti Sambil itu ya Rekayasa kejadian Lo emang suka warna pink ya? Hari ini kita kayak janjian gitu Apakah pink? Padahal gak janjian? Iya pink itu Warna favorit gue Dari umur berapa? Dari kapan ya? Mungkin dari awal-awal kerja kali Lo kenapa suka pink? Karena pink itu kan sebenernya Sejaranya warna maskulin Sebenernya Really? Bener-bener Pink itu warna laki dulu Pas zaman abad pertengahan Makanya banyak raja-raja itu dulu Kalau ngelukis anak-anaknya Pake baju pink Oh iya bener-bener Iya bener-bener Kloak Pake cloak gitu kan Modalnya pink Warna pink gitu Karena memang warna maskulin gitu kan Dan dulu Biru malah warna feminim Really? Iya Jadi aku ngerasa kayak Wah ini kayak hal yang orang mungkin Udah lupa kali ya gitu Mari aku ingatkan gitu Iya gak juga sih Tapi kayak pengen aja punya asosiasi itu Bukan karena sebuah binatang gitu yang mengingatkan lo Karena kan semua buku-bukumu kan yang Yang ubur-ubur lah Oh iya bener-bener Kambing lah Kuala lah Bener-bener Karena orang kan dulu bilang Kenapa sih buku-bukunya Raditya Dika itu harus ada judul binatang-binatangnya Sebenernya tuh awalnya karena Pas kita awal bikin buku Pas aku awal bikin buku Itu kan penulis buku udah banyak banget Jadi kita harus cari yang beda kan Itu strategiku bertahan hidup sampai sekarang sih Gimana caranya beda gitu Karena kalau beda kan kita sendirian Kita dilihat gitu Nah Akhirnya bikin buku Kambing Jantan dulu Waktu itu buku-buku di Gramedia tuh Bukunya Pakai bahasa Inggris yang keren-keren gitu loh Kayak Me vs High Heels Evil I Mean Love Tiba-tiba bikin Kambing Jantan Ditaruh di Gramedia gitu Sempat agak menimbulkan beberapa kebingungan ya Karena di beberapa toko buku Ditaruh di rak buku pertanian dan peternakan waktu itu Oh oke Oke Iya Di Gramedia Makassar dulu ditaruh di rak buku misteri dan kejahatan Ah oh iya Kambing Jantan Mukanya mukanya gue lagi kan disampul Kan sedih juga tuh Tapi lama-lama karena beda Orang jadi ngeh gitu Nah karena Karena itu lama-lama jadi banyak yang beli terus bestseller kan So abis itu mikir Oh kalau kayak gitu buku-buku berikutnya Pakai nama-nama hewan juga kali ya gitu Oke Kok dari situ rumus itu Dari situ Lo berpikir pakai nama hewan Iya Dan nama hewan kan kayak lucu aja gitu Marmut merah jambu Koala kubal Kalau tumbuhan kan aneh kan Misalnya basilicus apa itu kan gak enak ya Tomat jantan kan apa Tomat jantan Manusia setengah cabai kan Tolong pipilan mungkin Manusia setengah cabai kan Kayak gimana Aneh kan gimana Tapi ya Penis ya mulutnya manusia setengah cabai Makanya Betul Naik motor tiga tuh biasanya Oke Jadi dari situ tuh Pengen beda Coba pendeketannya lewat hewan Gak taunya berhasil Untuk itu ya Terus Ya udah terusin aja hewan-hewan Berarti di dalam kepala lo sekarang Kalau gue boleh tanya Masih banyak koleksi hewan lain yang belum keluar Apa untuk judul Udah gak nulis sekarang Udah jarang nulis Ya terakhir kan itu 2008 ya Enggak ya Aduh Aduh lupa 2018 Ubur-ubur tuh 2018 Ubur-ubur lembur tuh 2018 Habis itu aku udah gak nulis Kalau si Sketsa Mendung Oh itu aku pas pandemi kemarin Bikin cerpen Itu cerpen Karena kangen nulis Terus sama penerbit dikumpulin Jadi semacam grafik novel gitu Semacam komik gitu Dikasih judul Sketsa Mendung Tapi isinya Kumpulan cerpen yang diadaptasi jadi Jadi gambar Tapi itu terakhir kan 2021 Itu terakhir Itu terakhir Tapi itu pun juga nulis Buat di Youtube kan Dalam artian Ya digratisin aja Dalam arti kutip ya Oh the published book gitu ya Iya gitu 2018 Sekarang 2024 nih ya Ini akan tayang 2024 Berarti Oh ini tayang 2024 Ya tinggal berapa hari lagi pak Pas pemilu ya Kalau gak salah ya Oh jangan dong Jangan Politik banget kita Kenapa lo mau ngomongin Selepetan atau apa Waduh Tiba-tiba kesitu Enggak Gue tuh pengen tau Kenapa tiba-tiba Lo Ah udah ah Gak pengen nulis buku lagi Bosankah Atau Gini Ini hiatus dari nulis buku Pengen ngerjain yang lain Atau I don't wanna do books anymore Itu pertanyaan yang menarik tuh Jadi pertama Aku tuh kalau bikin apa-apa Wait wait Sorry sorry Aku potong maaf ya Potong maaf Karena 2018 Lo nikah Iya Ada hubungannya Enggak dengan itu Tiba-tiba Ada Pernikahan membuat saya stress Ternyata lo harus Ngidupin orang banyak ya pak Karena pernikahan itulah Gitu Enggak Tapi enggak Cuma lebih Sekali-kali kan Ah gue udah jadi suami Bapak-bapak Arribetan Nolus buku Gue harus punya waktu Enggak Kebetulan Kebetulan Si Anissa ini Kayaknya Dari semua manusia di dunia itu Yang ngerti aku tuh Cuman Anissa doang Gitu loh Karena jaman aku Aku dulu gak mau nikah Sebenernya Karena aku gak bisa ngebayangin Ada orang lain terus Apalagi satu rumah Satu Ngeliat terus Nempel Ngeliat-ngeliat dia mulu Gitu Jadi aku tuh Bayangin Menikah tuh buat aku Kayak Aduh ini gimana ya Sementara aku Senang banget punya waktu sendiri Kayak nulis sendiri Ngelamun sendiri Aku tuh Suka banget ngelamun Soalnya Gak pengen nikah Tapi SMP patah hati Begini sebelah radio Gue gak paham deh Bener Itu kan juga Gak berani ngomong Sama orang ya Jadi senangnya di kepala Gitu loh In your head You live in your head Iya kayaknya dia Seneng deh sama gue Gitu Gak berani gitu Nah Di Di awal-awal pernikahan Ini kita ngomongin Sebagai penulis juga ya Karena masih nyambung ke situ ya Di awal-awal pernikahan tuh Anissa tuh bingung banget Gitu sama kelakuan aku Karena dia baru ngeliat kan Ketika udah tinggal bareng Yang pertama nih Ngomong sendiri Karena kan Setiap kali mau nulis Mau bikin materi Aku suka ngomong sendiri tuh Nanti kayaknya bagus Jadi gini Itu ada tuh masa-masa Dimana aku di kamar mandi Ngomong sendiri gitu Terus Anissa teriak Kamu gak apa-apa Karena yang dia denger cuman Di kamar mandi Gitu Gak gak apa-apa Aku emang suka ngomong sendiri gitu Takutnya kan kesurupan Diem-diem ya Iya Dia takutnya Mikirnya gitu Nah terus Aku pernah bilang ke dia Aku kerja dulu ya Kan di rumah kan Di ruang kerja kan Ya udah nanti aku buatin makanan Oke gitu Di ruang kerja Aku disana Nah salah satu proses kerja aku tuh Ngelamun sebenernya Jadi kayak Ngeliat Ngeliat langit-langit Terus di depan ada Ada Microsoft Word gitu Atau Google Docs gitu Ngeliat Nah pas dia buka pintu Dia kan gak tau kan Yang dia liat cuman suaminya lagi Gini Gini gitu Kamu kenapa gitu Enggak aku emang ngelamun Emang ini prosesnya gitu Takutnya kesambel Takutnya apa gitu Nah lama-lama Lama-lama Dia ngerti sendiri Dan akhirnya aku mulai nulis Materi stand up Apa segala macem Bisa gitu Jadi sebenernya justru Setelah menikah Kekhawatiranku Bahwa aku jadi Kurang produktif lah Atau jadi gak bisa nulis lagi Malah Malah enggak Karena Anissa ngasih ruang itu Meskipun Keliatannya aneh banget Gitu Buat dia gitu Buat lu berapa lama tuh Adaptasi dia dari awal Kenapa nih orang gitu Sampai Oh ternyata dia Adaptasi ya Kayaknya Udah Pernikahan setahun Kebelakang Udah-udah yaudah gitu Kayak contoh ya Aku kan gak suka keluar rumah ya Dulu awal-awal nikah tuh Dia masih kayak Ayo dong sayang Kita kemana Malam minggu misalnya ya Malam minggu dia Ngajak gitu Ayo kita Pergi yuk keluar Gini segala macem Aduh enggak Aku gak suka keluar Berisik apa segala macem Aku bening di rumah Dia ngajak lagi Minggu depannya Keluar yuk gini-gini Aku gak suka segala macem Sampai sekarang Kalau sekarang udah malam minggu gitu Dia datangin aku Terus dia bilang kayak Saya aku pergi dulu ya Gitu Udah gak ngajak Sekarang Kayak yaudah Pergi aja Makanya orang kalau ngeliat IG story-nya Nisa Kalau malam minggu Biasanya dia lagi sama Apa temennya Aku sama kucing Di rumah Gitu Tapi dari pacaran udah begitu tuh Kan lu harus keluar rumah Untuk mendatangi Si perempuan Dulu dong Untuk Eh kita Bener Atau lu ngajakin keluarnya Keluar yuk gak taunya Lu masuk ke mobil Ke rumah lu Disini aja duduk Saya mau nulis Kalau dulu Jaman pacaran Karena aku suka ketemu dia Aku suka Ngobrol sama Anisa Ketemu Anisa Nonton film bareng Gitu Ke bioskop Itu aku suka Jadi yaudah Aku keluar rumah Jemput dia Untuk bersama dia Gitu Tapi kalau menikah kan Udah ada sama-sama Gitu Jadi ya Aku mulai ngasih space itu Ngasih tau bahwa Mayoritas hidup aku tuh Aku sendiri Nulis sendiri Apa segala macem Terus ya dia mau memahami itu Gitu Kalau pacaran kan Adalah masanya kita Dua minggu gak ketemu Tiga minggu gak ketemu Karena aku ada syuting Anak jaman sekarang Lately yang gue liat Ketemu mulu Sampai sekarang Kadang gue sampe Emang iya gitu ya Iya banyak yang Kok ketemu mulu Bahkan Di rumah pacarnya Ya memang ada orang tuanya Gitu ya Kayak Lu gak pulang ke rumah orang tua lu Gitu Gak pulang aja gitu Kan ini kan rumah orang lain Gitu Banyak loh yang Yang seperti itu Ini yang seumuran sayang Anaknya udah Teen Udah Adult Manusia setengah dewasa gitu Rata-rata pasti Bisa relate Iya nih Tapi gue sih Mendingan anak gue Pacarnya ke rumah deh Bisa gue Supervisi daripada Mereka kemana-mana Lu tuh masih ada Dua minggu gak ketemu Ada perempuan Karena kerja Karena kerja kan Iya tapi dia mau ngerti kan Gak semua loh Kebetulan Anissa juga kerja Dia kan dulu main Main sinetron kan Apa namanya Tukang bubur naik menara telekomsel Gak haji ya Gue tau dia main gitu Iya Tukang bubur Tukang bubur naik haji Dulu kan dia main sinetron gitu Jadi dia pun juga sibuk Oh jadi no problem Iya Dan dia biasa kerja kan Dalam artian dia memahami Konteks bahwa Oh dia kerja nih gitu Jadi yaudah Lu harus profesional Dalam pekerjaan lu Gue juga harus Jadi kalau gak ketemu lama Ya gak apa-apa juga gitu Tunggu gini Menurut Wikipedia Oh gitu Yang gue korek-korek Wikipedia-nya dia Wikipedia Anissa Iya Dia kan main di Malam Minggu Miko Betul Betul 2013 mainnya 2013 satu episode Iya kalau gak salah Eh satu season ya Enggak satu episode Penulis buku Marini judulnya Betul Itu siapa yang audisi dia Siapa yang menemukan dia Kebetulan di Kalau Kita ada team casting sendiri sih Nah Anissa ada Main dari situ juga Jadi lu waktu itu ketemu dia pertama kali disitu Pertama kali disitu Habis itu ketemu Gak ketemu lagi lama Ada setahun dua tahun Dia masih umur 18 ya 19 kalau gak salah Itu udah Itu belum lu Udah ada sparkle-sparkle Lu cuju juga Enggak Enggak Karena kan emang Emang di Malam Minggu Minggu kan Gestor ada Banyak kan Iya kan siapa tau Udah memikat hati Sedikit yang Kayaknya ini Belum sih Waktu itu Karena kan Apalagi kan syuting ya Jadi yaudah syuting-syuting aja Tapi baru ketemu lagi itu Kalau gak salah Dua tahun Eh setahun setelahnya Aku agak lupa juga sih Karena waktu di Malam Minggu Miko Aku pacaran Sama Supir Genset Waktu itu Jadi Supir Genset Lu perempuan Kamping jantan Bahkan enggak Bahkan enggak lagi Ya tapi ya Ya tapi itu Cuman Malam Minggu Miko itu Yang menarik dari Malam Minggu Miko ya Aku tuh belajar banyak Dari Seris itu gitu Terutama soal Penulisan Karena di jaman itu Aku tuh pengen banget nulis Pengen bikin sesuatu kan Tapi kok Kesempatannya gak pernah ada Kita kan tau ya Banyak gatekeeper ya Di industri kita ya Bukan lagi Iya kan Yes Kayak misalnya contohnya Oh gue punya script Gue harus ngelewatin produser Iya Gue punya script series Gue harus ngelewatin Orang TV Nah jadi pada jaman itu tuh Aku suka banget mau commentary Kayak di office Iya Mulai dengan family ya kan Punya script itu Tapi gak tau Berapa langkah yang harus dilewatin Dan menghadapi semua penolakan ini Gitu loh Karena kalau kita ngomong Kayaknya gak laku deh Usia berapa waktu itu? Oh Waduh lupa 20-an lah Gitu Oke Terus udah mikir mau naro Tapi pasti ribet nih Mau kemana Iya gitu Like most people Semua orang berpikir itu Ketika baru bawa Bener Bener Dan biasanya langsung di smash kan Kayak industri gak suka ini Pasar gak suka ini Aku tuh paling capek gitu Denger yang kayak gitu-gitu kan Nah akhirnya suatu hari Oke lah Daripada gue Ngeluh Terus Jadinya Ngemengin Karya-karya lain yang udah ada Bilang Kok dia bisa Gue enggak Jadi bitter kan ya Iya jadi bitter Kayak apa sih bagusnya itu Kok dia bisa Iya Daripada terjebak kesana Gue Bikin sesuatu yang Gue pengen nonton aja deh Gitu Akhirnya malam Minggu Miko episode 1 itu Keluar Itu kamera belum punya Minjem itu Terus minta bantuan temen-temen Dibayarnya juga Ngebayar mereka juga Paket raktiran makan Gitu-gitu Gak taunya Kompas TV waktu itu tertarik Karena kan TV baru ya Wait a minute Itu 2012 kan Malam Minggu Miko Kalau gak salah sih Iya Menurut Wikipedia Sekali lagi Jadi lu salahin mereka Kalau itu salah data Nah Ketika lu bikin itu Lu ajak temen-temen Bayar paket raktiran Sampai ke kameramen lu Semuanya juga temen Semua temen Temen Itu kamera pun kamera temen Kamera temen Nah ini orangnya nih Bukan 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 Si surya gak ada waktu itu Enggak Yang pake tobi Oh enggak Ini tuh kamera Iya 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 Betul 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 Jadi Waktu itu Faris bukan Namanya Kan F F Bukan Faris Bukan Bukan inisial Farid Farid Nah Waktu itu Lu udah bikin Terus itu temen-temen Semua Tapi lu udah mikir Kalau ini bakal tayang di Youtube Gitu Iya Dan memang udah tayang Maksudnya setelah syuting Aku tayangin Iya Maksudnya Kan kita harus tahu Nanti kita mau buangnya kemana Iya Oke taruh aja di Youtube Karena sudah ada Platform yang namanya Youtube Betul Waktu itu penonton lu Awal-awal berapa Kenapa aku main di Malam Minggu Miko Kenapa aku yang menjutradarai Malam Minggu Miko Karena aku gak punya duit Itu bener-bener aku bodohnya bodoh banget Bikin-bikin Malam Minggu Miko itu Kalau liat episode 1 tuh kameranya ngeblur lah Terus Aku gak punya pengalaman sutradara sama sekali Nah Begitu kita tayang episode 2 Kompas nelfon Bilang kayak Iya Baru episode 2 Dude lu bikin apaan tuh Kok seru juga ya Boleh gak ketemu kita Salaman kan Salaman oke Deal Satu season Malam Minggu Miko Begitu keluar dari ruangan Gue gak punya PH Nih gimana bikin Nih apa Bereka gak tau Bereka gak tau Jadi salaman kayaknya gimana ya Begitu keluar gak ngerti apa-apa Terus gimana nih